hai oke teman-teman selamat datang kembali di channel gaming slowback channel kali ini kita akan main Warming Simulator 2022 dan ada tutorialnya dulu biar kita gak bingung untuk main gamenya kita reka arvester dan ikuti tutorial bagaimana caranya pandem pakai mesin ini guys jadi kita turun dulu tang lainnya mengetik sepulau salah di-unfold abis itu kita jalan sampai ke cahaya warna hijau depan oke sudah selesai sampai depan dan aku akan coba dengan nyawa AI worker jadi dia akan jalan otomatis sendiri dan kita bisa keluar dari arvester cuma untuk AI worker itu dia bayar guys jadi selama dia bekerja uang kita akan terus berkurang disini kita harus mengemburkan tanah dengan cara di blow dengan alat kultifatif kalau misalnya namanya ini ya guys ambil pemberatnya juga jangan lupa biar stabil si traktornya itu tujuannya ada pemberat jadi kalau misalkan alat mengembur di belakang ini lebih berat dia akan naik roda depannya jadi kita ambilkan pemberat di depan tapi ini alat untuk menanam ini ya guys dan yang aku tanam disini itu kanola jadi ini adalah pilihan terbaik karena untuk gandum itu belum waktu ini sekarang jadi aku miliki kanola kanola juga harga jualnya di depan gandum dan nanti kita akan cari dimana tempat-tempat itu yang menjual kanola dengan harga yang memetri jadi sebelum kita menjual kita lihat dulu pasarnya gimana rendah atau tingginya harga kalau misalkan rendah kita simpan dulu di milau yang kayak tabung panjang gitu guys kita simpan di situ dulu untuk melihat pergerakan harganya lalu misalkan harganya kita bisa jual langsung sini karena tutorial jadi mungkin kita harus menjual langsung guys itu itu strategi gue sih guys kalau mau ikutinnya silakan oke setelah dipanen sekarang aku masukin kanola nya masukin weed nya ke dalam trailer dari traktor ini nanti akan disimpan di silo namanya silo kalau nggak salah ya saya dapat bikin panen dan demikian atau kita bisa jual langsung sini karena ada tutorial jadi mungkin kita harus menjual langsung guys nggak bisa kita simpan dulu mungkin saja yang kita simpan itu kanola aja guys jadi untuk gandum ini kita langsung jual untuk ikuti tutorialnya biar selesai dan biar bisa tahu juga gimana cara juga ya nanti oke jalan dulu nutup atasnya jangan lupa close cover akhirnya kita sampai guys kita harus maju sampai di apa namanya jeruji-jeruji yang besin dimasukin dengan dunia aku nggak tahu apa namanya kita pencet ini untuk unload kita lihat berapa baik orang yang kita dapat lihat tuh lihat tuh guys yang sebelah pojok kanan atas uangnya keisi kat sumberat mantap sekali guys wulala oke kita kembali ke tempat asal kita oke disini aku mulai menanamkan olahnya guys kita pakai eye walker aja biar otomatis dia kan jadi kita bisa ngerti hal lain misalkan menyiapin lahan lagi untuk menanamkan olah di dekat rumah kita di depan ini guys oh iya ini kita langsung aja lah untuk menggumburin tanahnya untuk siapin lahan berikutnya untuk ditanamkan olah dan kalian lah yang kalian lihat gak yang panjang-panjang itu yang sisa-sisa hasil dari dari apa namanya gandum yang tadi kita panen ini sebenarnya bisa untuk kita ambil dan untuk bakan ternak sebenarnya cuma burung di mapnya kita burung punya ternak dan nggak dikasih dari sana ini kita akan beli nanti dan memanfaatkan hasil dari sisa-sisa gandum tadi tapi untuk sekarang kita biarkan naik dulu langsung untuk persiapan tanam ganolah oke disini aku kepikiran untuk menjual beberapa bangunan yang sebenarnya tidak kita perlukan sih jadi misalnya seperti garasi yang ini yang harusnya gak perlu sebenarnya ini kita akan jual mungkin aku akan jual guys dan ada juga beberapa bangunan dekorasi itu udah pasti aku jual karena emang gak perlu dan sempit-sempitin lahan kita aja guys dan karena lahan kita emang kecil jadi aku butuh dapat yang besar dan ini silo biarin aja kita butuh untuk tuat penyimpanan tapi aku hanya seperti ini aku harus jual sih oke aku jual walaupun harganya nol dan gak dapat apa-apa strike nya lahan kita jadi lebih luas yang ini juga aku jual hilangkan dan lebih luas lagi ini aku juga kejual lumayan kan what bentar kok jadi lubang kini malah jadi lubang gimana cara perbaikinya nih biar dia datar lagi bentar bentar oh ini dia guys ini kita bisa buat tanah jadi datar tapi sepertinya udah liat yang gue jadi berkurang mungkin lain kali ya itu uang kita banyak oke kita lanjut dulu untuk yang satu ini kita berkumpul dulu nyiapin tanahnya oke teman teman sekarang tahunnya udah siap dan yang kita lakukan adalah menanam kanolanya untuk waktu tanam kanola gak salah itu setahun ya kurang lebih setahun jadi mungkin tahun depan kita akan panen kanolanya dan kita lihat seberapa banyak uang yang akan kita dapat dari hasil menan kanola aku disini biarin aja kayak worker yang bekerja jadi aku tinggal santai sih jadi sambil nunggu AI worker yang bekerja aku kepikiran untuk penelitian kontrol kesini karena yang kita dapatkan bisa lumayan banyak dengan tugas yang sebenarnya mudah sih sebenarnya disini 11.800an isi dapatnya dan kita butuh hati latihan ini dan kita bisa ngerental jadi gak perlu beli untuk melakuin pergajian ini dan biaya rental ini pasti akan dikulan dari penghasilan ini kita dapat oke aku ambil aja dan kita lihat dimana tempatnya di feel lumayan besar ternyata dan inilah traktor yang aku sewa untuk kebutuhan pekerjaan kita atau kontrak kita yang kita kontrak sama si bapak petani tadi disini aku akan skip aja langsung ke tempatnya guys oke kita udah sampai dan aku buka dulu alat ini atau di unfold dan kita siap menggarap tanahnya oh notif apa ini aku kita harusnya udah bisa sih oke kuturunkan dulu dan sekarang kita menggarap tanah si bapak petani yang minta bantuan ke kita tadi nah ternyata untuk lahannya sendiri cukup besar guys baru 1% ini kan butuh waktu yang lama sih guys jadi aku skip aja karena untuk kegiatan ini itu gak ada gak ada yang berbeda kan gak ada yang seru jadi ya hanya gitu-gitu aja jadi aku skip aja sampai selesai guys oke akhirnya selesai juga guys walaupun butuh waktu yang agak lama dan hanya sendiri sangat besar disini aku udah berhasil menyelesaikan kontrak dari si bapak petani tadi dan ini adalah kontrak-kontrak dari petani yang lain dan setelah aku klaim traktor dan alat yang tadi aku sewa sudah menghilang risk jadi sekarang aku akan kembali ke farmku sendiri aku ingin liat disini sepertinya udah selesai si AI workernya untuk bekerja oke dua kebun ini sudah ditanami oleh kanola sekarang tinggal tunggu waktu panen oke guys bisa dilihat disini sedikit lagi kita akan masuk waktu panen kita akan tunggu di mapnya sampai berwarna orange oke teman-teman akhirnya mapnya yang disini meladakan sudah masih ke waktu panen dan sudah berorange sekarang aku bisa menggunakan harvesternya untuk mengambil kanola kanalanya yes akhirnya kita berhatiin menanam kanola selamat dan selagi kanolnya dipanen, kita menggarap tanah untuk menanaman berikutnya kembali jadi biar saat-saat cepat dan sebelum kita menjual keanolnya sebaiknya kita lihat harganya dulu sekarang harga tertinggi ada di kisaran 2000an dan harga terakhirnya adalah di bawah 2000an juga dari grafiknya kita lihat setelah harganya turun dia akan kembali naik kalau dilihat grafik sebelumnya kemudian sekarang harganya kemungkinan akan naik jadi lebih baik kanolnya kita simpan dulu sampai dia naik ke harga yang paling tinggi jika bisa sesuai perkiraan kita dan pokoknya jangan sampai misalkan harga yang sudah tinggi jangan sampai dia turun lagi gitu guys jadi kita kira-kira aja harga sampai mana yang kita mau kiranya tinggi misalkan dan sekarang aku simpan dulu di silau nanti setelah harganya mungkin sampai tinggi entah berapa aku akan jual selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang aku akan menjualkan olahnya yang sekarang harganya udah di kisaran 2000-an yang sebelumnya tadi itu 1700-an dan aku akan menjualnya di tempat ini karena di tempat ini yang memberikan harga akan olahnya itu 2000-an jadi tiap tempat itu beda-beda guys untuk penjualan bahan penjualan hasil-hasil pergumunannya ini berhubung aku baru pertama kali disini aku enggak tahu maksudnya apa bagaimana cara jualnya Hai ternyata kita nggak bisa ke sana guys sepertinya harus ada kereta dan itu tentu kasih di luar di luar daerah ini sih untuk menjual oh iya guys untuk menjualkan olahnya di luar daerah ternyata kita harus merentang sebuah kereta yang harga kartanya 1000 dolar untuk perjam jadi lumayan mahal jadi jika kalian ingin mengekspor bahan-bahan eh maksudku hasil panen apapun itu bahan yang jadi atau mentah kalian usahakan untuk simpan lu di silaunya stasiun disini sampai penuh dan kalian bisa merental sebuah kereta dan langsung mengisi seluruh gerbang-gerbang dari kereta ini dengan hasil panen kalian tapi sebelumnya ingat guys ini katanya harganya 1000 dolar perjam jadi lumayan mahal tapi untuk pengiriman kita enggak sampai sejam sih guys untuk maksudnya untuk mendapatkan bahan-bahan itu jadi setelah penuh di silau kalian boleh menentang keretanya dan langsung menjualnya dan langsung saja keretanya aku bawa keluar dari tempat ini ke tempat tujuan dimana kita akan menjual kanolanya kita akan lihat berapa yang kita dapat 8000 guys ya sedangnya lumayan untuk kebun kecil yang kita punya 8000 untuk harga kanola di kisaran 2000an jadi kira-kira seperti itu guys terima kasih untuk kalian udah menonton dan semoga kalian senang dan video ini nanti mungkin aku akan melanjutkan series farming simulator 2022 nya di selamat menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!